Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan dari dot product Use of the dot product's length and angles Jadi dari dot product itu kan menghasilkan panjang dan sudut Dan ini adalah kita akan membahas tentang pemanfaatannya Misalnya kita ingin menghitung berapakah sudut theta ini Jadi kita misalnya mempunyai 3 titik disini Misalnya R adalah 0, 0, 2 P adalah 1, 0, 1, 0, 0 Dan Q ini adalah 0, 1, 0 Ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z Kita ingin tahu berapakah sudut theta Sudut theta bisa kita hitung mungkin dengan busur atau apapun itu Tapi akan lebih mudah jika kita memanfaatkan dot product Bagaimana caranya? Pertama theta, kita tahu bahwa theta itu adalah Sudut ini akan terkait dengan dot product dari dua vektor ini Dari vektor yang ini dan vektor yang ini Maka kita harus tahu dulu nih vektor PQ dan vektor PQ dan PR Oke, bagaimana vektor PR itu? Vektor PR itu sama dengan Vektor PR itu kita lihat di sebelah setelahnya Nah ini ya Min 1, 1, 0 Dan PR itu Min 1, 0, 2 Dan PQ itu Min 1, 1, 0 Ya, PQ itu kenapa seperti itu? Ya, ini kalau dari titik sini ke titik sini Itu artinya Bergerak secara X-nya itu mundur Min 1 Kemudian secara Z-nya tidak kemana-mana Maka itu sama dengan Min 1, 0 ya PQ ya Sedangkan PR itu adalah Secara X-nya mundur Min 1 Secara Y-nya tidak kemana-mana Dan secara Z-nya itu naik 2 Maka PR itu adalah Min 1, 0, 2 Begitu Jadi kita sudah dapat ya Vektor PQ dan Vektor PR Nah, untuk tahu cos theta Untuk tahu theta bagaimana kita ingat dot product Bahwa PQ.PR itu sama dengan panjang PQ Dikalikan dengan panjang PR Dikali dengan cos theta Sehingga kita pindah ruaskan Begitu sederhananya ya Cos theta itu sama dengan PQ.PR Per panjang PQ dikali dengan panjang PR Begitu ya Oke, nah sehingga sekarang kita lanjutkan Kita ingin tahu cos theta sama dengan panjang PQ Eh, maaf PQ.PR Dibagi dengan panjang PQ dikali dengan panjang PR Nah, tadi kita PQ sama dengan Min 1, 1, 0 PR sama dengan Min 1, 0, 2 Dibagi Panjang PQ sama dengan Min 1 kuadrat Ditambah 1 kuadrat Ditambah 0 kuadrat Diakarkan Dan panjang PR adalah Min 1 kuadrat Ditambah 0 kuadrat Ditambah 2 kuadrat Lalu diakarkan Nah, dikalikan Maka hasilnya Dan dot product bagaimana Min 1 kali Min 1 Hasilnya 1 1 kali 0 Hasilnya 0 0 kali 2 Hasilnya 0 Dijumlahkan hasilnya jadi 1 Yang ini hasilnya adalah jadi akar 2 Yang sebelah sini hasilnya jadi akar 5 Akar 2 kali akar 5 sama dengan akar 10 Jadi hasilnya adalah 1 per akar 10 Nah, jadi cos theta itu sama dengan 1 per akar 10 Maka theta sama dengan berapa? Ya, kita gunakan kalkulator ya Jadi cos inverse begitu dari 1 per akar 10 Sama dengan 71,5 derajat Atau ya Kalau setengah Cos theta sama dengan setengah Maka theta berapa? Kita ingat ya Kalau cos berapa yang hasilnya setengah Itu sama dengan 60 derajat Kalau cos berapa yang hasilnya 1 per akar 10 Ya sama dengan 71,5 derajat Ini bisa dilihat Nanti kita mungkin ke depannya menggunakan radian Tapi mungkin untuk awal-awal ini Ini sebagai ilustrasi kita gunakan derajat dulu Oke Kemudian Dari sini juga kita bisa melihat Menyadari bahwa A dot B Itu juga menjadi Pertanda Ya apa Sign atau Negatif atau positifnya Dari hasil dot produk A dan B Itu menunjukkan apakah sudutnya itu Lancip atau tumpul Atau siku-siku Kalau lancip Maka Tetanya itu Kurang dari 90 derajat Kalau tumpul Sudutnya seperti ini Lebih dari 90 derajat Maka pasti Oh iya Kalau lancip Maka Pasti A dot B Lebih besar dari 0 Kalau A dot B itu sudutnya Seperti ini tumpul Seperti ini tumpul Maka hasil A dot B itu kurang dari 0 Kalau A dot B itu sama dengan 0 Maka sudutnya 90 derajat Begitu ya Dari mana ini sama dengan Kita perlu ingat lagi Sudutnya Sudut Kosinus ya Kalau kita ingat grafik nilai kosinus kan seperti ini Yang ini adalah 90 Jadi kalau di bawah 90 Itu positif Setelah 90 Itu adalah negatif Di bawah 90 derajat Positif Setelah 90 derajat Di atas 90 derajat Negatif Begitu Jadi kalau Kita ingat tahu Oh A dan B ini Sudutnya Lancip Atau tumpul Di atas 90 derajat Kurang dari 90 derajat Coba di dotkan saja Kalau di dotkan ternyata Lebih besar dari 0 Maka kita bisa yakin bahwa Sudutnya Itu adalah Lancip Begitu ya Oke Yang berikutnya adalah Untuk mendeteksi Orthogonality Ya Orthogonality Oke Oke Berikutnya Misalnya kalau kita ditanyakan X plus 2 Y plus 3 Z sama dengan 0 Ini Apakah ini sebuah Plane Begitu ya Sebuah Sebuah bidang Sebuah Datar Begitu Nah Kita bisa menggunakan Dot product Begitu ya Memanfaatkan dari dot product Oke Nah Kalau Kalau ini kan sama dengan 0 Sama dengan 0 Oke Nah X Kita bisa gambarkan Dalam sebuah Diagram seperti ini Begitu ya Ada titik 0,0,0 Kita bisa buat Sebuah Vektor Namanya P Itu sama dengan X Y Z Ya Lalu kita buat Sebuah vektor A Ya di mana A Bayangkan sementara Di sini ya Tidak terlalu realistis A di sini Adalah Satu Dua Tiga Begitu Maka X Plus 2 Y Plus 3 Z Itu sama dengan Sebenarnya adalah OP Dot A Ya OP Dot A Yang artinya sama dengan apa X Dikali 1 Y Kali 2 Z Kali 3 Jadi X Plus 2 Y Plus 3 Z Kan didotkan begitu Dan Kalau sama dengan 0 Itu artinya adalah OP Dot A Ini OP Dot A Sama dengan 0 Artinya apa Kalau OP Dot A Sama dengan 0 Artinya OP Itu tegak lurus Terhadap A Tegak lurus Terhadap Vektor A Kalau OP Tegak lurus Terhadap Vektor A Maka kita bisa katakan Bahwa Apapun X, Y, Z Jadi Kalau dia Masih Berpedoman Terhadap OP Dot A Sama dengan 0 Maka dia akan Selalu Membentuk Bidang Membentuk Suatu bidang Akhirnya A akan selalu Tegak lurus Terhadap A Kesana Tegak lurus A Kesana Tegak lurus A Kesini Tegak lurus A Kesini Tegak lurus A Akhirnya apa Menjadikan sebuah Bidang Datar Begitu ya Oke Seperti itu Jadi ini Untuk membuktikan Apakah ini sebuah Plain Ortogonal Terhadap A Ya Ternyata betul Begitu ya Adalah Ini adalah Ortogonal Nah nanti mungkin Akan di video berikutnya Ada semacam penjelasan Dengan Yang lebih animatif Supaya lebih terbayang Oke Ya oke Jadi Seperti itu Maka Apapun P nya Asalkan dia Tidak melanggar Persamaan ini Maka dia pasti Akan Ortogonal Begitu Bagaimana kalau ini Angkanya 1 Nah itu mungkin Jadi beda Ceritanya Begitu ya Mungkin akan sedikit Berbeda Oke Oke Nah itu Jadi yang Manfaat kedua Adalah untuk Mendeteksi Ortogonalitas Oke Jadi Get plane Through Zero Perpendicular To A Ya jadi Selalu Apa ibaratnya Tegak lurus Terhadap A Dan kita ingat A dot B Sama dengan 0 Maka cos theta Sama dengan 0 Maka theta Sama dengan 90 derajat Maka A Tegak lurus Terhadap B Jadi akan selalu Kalau kita Si X, Y, Z Itu Terkungkung Oleh persamaan ini Terkungkung oleh OP dot A Sama dengan 0 Maka P nya ini Akan selalu Tegak lurus Terhadap A Kita punya Berapa mungkin Kemungkinan P Kalau dia selalu Tegak lurus A Maka kumpulan P P P P P Ini akan Membentuk Sebuah Bidang Akan untuk Sebuah Bidang Seperti itu Oke Ya Nah Itu mungkin Sampai sini dulu Ini mussinya Sampai jumpa di video Sampai jumpaRide Si Sampai jumpaRide Terima kasih.